Intro Halo penyelamat kukang, welcome to kukangku channel Oke di episode video kali ini kita akan ngerasain Gimana sih rasanya pengamatan kukang di malam hari Dan oh iya, gak hanya pengamatan aja loh Kali ini tim akan melepasliarkan kukang dari kandang habituasi Mau tau keseruannya kayak gimana? Yuk ikutin kita terus ya Nah sebelum kita mulai pengamatan sama temen-temen tim Kita ikutin briefing dari tim temen-temen dulu yuk Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Malam ini kita akan rilis 2 kandang Yaitu kandang biber 1 dan biber 4 Hari udah mulai gelap nih Dan terus temen-temen tim pengamatan juga udah mulai siap-siap Yuk ikutin tim untuk pengamatan di kandang habituasi Sekarang kita istirahat untuk beberapa menit Nah juga kebetulan ketemu salah satu pakan dari si kukang ini sendiri Nah ini namanya bunga kaliandra Nah bunga ini dimakan kukang biasanya di bagian yang diambil maksudnya adalah nektarnya Nah dimakan tuh dimut-mut supaya si kukang itu sendiri mendapatkan nektarnya Oke udah setelah ketemu ini kita lanjut jalan Come on Nah sekarang kita sudah sampai di kandang habituasi Dan sekarang tim sedang mempersiapkan jembatan kanopi Untuk melepasliarkan kukang yang ada di kandang tersebut Nah di kukang disini ada sekitar dua individu yang bernama Nala dan Sone Kita takdir gitu kita tadi melakukan pelepas liaraan selanjutnya akan dilakukan monitoring kebetulan ada Wamursit nih dari tim monitoring Pak sebenarnya setelah proses rilis itu tadi gimana sih monitoringnya dan ini alatnya namanya apa nih ini namanya resiper ya yang disini antena yang kita gunakan untuk memantau pergerakan tukang di alam setelah pelepas liaran tujuannya tidak lain hanya untuk memantau pelaku mereka ketika sesudah ketika sudah dilepas biarkan jadi ini ada kode tertentu yang kita masukkan jadi kita masukkan disini kodenya ketika sudah dekat ritmenya semakin kencang ya semakin tinggi untuk frekuensinya jadi kira-kira 10 meter kita bisa melihat jadi kita langsung pantau aja pelakunya berarti setiap individu kukang itu dia punya kode tersendiri berarti yang akan terdeteksi nanti oleh si resiper ini ya Wak ya oh gitu jadi tujuannya tidak lain ada untuk memantau pergerakan apa saja yang mereka lakukan ketika di alam salah satunya kita bisa tahu apa yang mereka konsumsi ya seperti itu juga ada kita bisa memantau pergerakan mereka sedang mana seperti itu nah kira-kira berapa lama sih Wak untuk melakukan pengamatan ini seperti yang sudah kita lakukan biasanya 6 bulan ya oh kurang lebih ya sekarang kita melakukan pemantauan di lapangan di lapangan kurang lebih 3 bulan oh 3 bulan apakah setiap individu berbeda atau semua sama 6 bulan Wak kalau dulu kita sampai ada 1 tahun lebih ya sekarang karena memang kita sudah lama ini data yang kita hasilkan lumayan cukup banyak juga jadi kita persingkat jadi sekarang kurang lebih 6 bulan oh gitu berarti sekarang ya 3 bulan oh berarti ini ya Wak ya disamaratakan aja ya betul berarti gak ada faktor setiap individu berbeda gitu untuk diamatinya oh gitu teman-teman udah tau kan gimana susahnya proses pelepas liaran makanya jangan memburu jangan membeli jangan pelihara kukang stop kekang kukang teman-teman sekarang kita bersama dokter Indri malam dokter Indri halo oke mau minta pendapatnya aja nih gimana untuk proses translokasi dan pelepas liaran kukang pada kali ini menurut dokter Indri gimana jadi untuk proses translokasi dan pelepas liaran pada tahap ini Alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan kami semua dimana ternyata satwa yang diamati ketika observasi di kandang rehabilitasi ternyata di kandang rehabilitasi juga memiliki apa ya di luar ekspektasi jadi mereka juga bisa survive bisa aktif bisa makan ya pokoknya sifat liarnya sudah mulai bisa bisa ter terlihat jadi sudah sesuai dengan harapan kami semua sih terima kasih dokter Indri atas pendapatnya oke jadi teman-teman untuk proses translokasi dan pelepas liaran kukang pada kali ini gak terlepas dari dukungan teman-teman semua loh sekian video episode kali ini translokasi dan pelepas liaran di Taman Nasional Gunung Halimun Salam thank you for watching jangan lupa pencet tombol like comment share and subscribe karena subscribe itu gratis stop kukang kukang salam jari kukang dadah